Keris pusaka dan kuda iblis jelit 4. Belum pernah ia melihat Sekarsari berwajah seperti itu, muram dan dingin. Ia tahu akan perasaan hati Sekarsari terhadap Jarod, bahkan ia merasa bersyukur kalau anak gadisnya dapat menjadi istri Jarod, pemuda yang ia kagumi itu. Tentu kemuram durjaan itu ada hubungannya dengan Jarod, pikir Ki Galur. Dipanggilnya lah anaknya mendekat dan mereka duduk di atas sebuah balai-balai. Sari, kulihat kau mempunyai ganjelan hati. Apakah yang kau sedihkan? Nak Sekarsari menggigit bibirnya dan sambil menunduk ia menjeleng kepala. Kemudian, bibirnya bergerak perlahan dan berkata lirih, tidak apa-apa, ayah. Ki Galur memandang wajah yang menunduk itu dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Lalu berkata perlahan, suaranya penuh kesabaran, Sari, aku sudah tua, nak. Harapanku satu-satunya hanya ingin melihat kau berbahagia dan kalau mungkin, sebelum aku mati, aku ingin sekali melihat kau. Kau duduk di samping Gus Jarod sebagai istrinya, Sekarsari mengangkat muka dan memandang wajah ayahnya dengan terharu, ia tahan-tahan hatinya, tapi kemudian bagaikan ada yang mendorongnya dari belakang ia menubruk ayahnya dan menjatuhkan kepala di atas pangkuan Ki Galur sambil menangis terisak-isak. Ayah, ayah, suaranya membisikkan rintihan hatinya yang terluka. Ki Galur terkejut. Ia mengusap-usap rambut yang lebat halus di kepala anaknya sambil menghela nafas dan diam-diam ia menyapu kering dua butir air mati yang menetes turun dari pelupuk matanya. Sari, anakku, apakah yang terjadi antara kau dan Gus Jarod? Bercecokah kalian kembali Sekarsari menggeleng kepala. Dia, dia, cinta kepada Madura Ras, ayah, apa? Gadis yang ditolongnya itu? Ah, tak bisa jadi. Itu hanya dugaanmu saja. Gus Jarod bukanlah macam pemuda yang mudah jatuh hati, Sekarsari tak menjawab, hanya menangis terisak-isak. Ia merasa terhibur oleh kata-kata ayahnya dan di pangkuan ayahnya ia merasa aman. Sari, kau cinta kepada Gus Jarod, bukan Sekarsari gerakan kepala mengangguk perlahan tanpa melihat ayahnya. Dan, dia belum melamarmu kembali gadis itu menggeleng kepala, lalu berkata malu-malu dan perlahan. Kalau melamar juga tentu kepadamu, ayah, bukan langsung padaku, kidalur menghela nafas. Aha, sebetulnya sudah waktunya bagi Gus Jarod untuk mengajukan lamaran. Biarlah, Sari, nanti kalau dia datang, aku akan bicarakan urusan ini dengan dia, serem tak Sekarsari bangun dan memandang ayahnya. Apa? Ayah hendak bicara padanya tentang aku? Tidak, tidak. Jangan kau lakukan hal itu. Ayah Kigalur memandangnya heran. Kenapa, Sari perlukah kita merendah sedemikian ruah? Jangan, ayah, aku tidak sudi ditawar-tawarkan, aku tak sudi. Memaksa dia mengawiniku. Aku tidak sedih seperti Madura Ras, memikat-mikat hatinya dan dengan marah Sekarsari lari ke dalam biliknya. Ia tidak keluar lagi biarpun ia mendengar Jarod datang dan makan bersama ayahnya. Ia mendengarkan baik-baik, siap untuk mencegah dan membantah, jika ayahnya menawarkan dirinya. Tapi Kigalur cukup kenal wataknya yang keras. Orang tua itu hanya bercakap-cakap tentang soal biasa dan tidak menyinggung-nyinggung dirinya. Penutup percakapan mereka adalah sebuah pertanyaan dari Jarod, Sari kemana, Paman? Aku tidak melihatnya sejak tadi. Pertanyaan itu dijawab oleh Kigalur sambil lalu, ia sudah tidur. Agak pusing barangkali, atau terlampau lelah, dan Jarod tak berkata apa-apa lagi, lalu masuk ke biliknya. Malam itu keadaan Jarod dan Sekarsari sama. Mereka gelisah dan tak tenang. Baik Sekarsari maupun Jarod tak dapat meramkan matu barang sesaat. Hawa malam itu panas. Agaknya mendung tak juga mau memberi jalan kepada air yang hendak menghujan. Setelah dapat menenteramkan pikiran dan agak meredah gelisahnya, Jarod merasa betapa panas hawa dalam biliknya dan keluarlah dia dari bilik. Hawa di luar lebih sejuk karena angin malam bertiup perlahan bagaikan kipas raksasa yang bergerak tak tampak. Dengan tak sengaja kakinya melangkah ke arah Bengawan. Cahaya ribuan bintang di langit yang suram tertutup mendung di beberapa tempat membuat pohon-pohon tampak. Bagaikan raksasa-raksasa mengerikan menghadang di tengah jalan. Ketika tiba dekat Bengawan, tiba-tiba Jarod mendengar suara seorang wanita berkata marah, tidak, tidak mau dan suara itu disusul tangisan sedih. Hati Jarod tercekat. Itulah suara Maduraras. Ia cepat bersembunyi di belakang alang-alang dan mengintai. Alangkah ranya ketika ia melihat bahwa Maduraras sedang duduk di atas sebuah batu sambil menangis sedih, sedangkan di depannya berdiri seorang laki-laki yang bertolak pinggang. Ketika ia memandang tajam, ternyata bahwa laki-laki itu bukan lain ialah Raden Mas Bahar. Jarod menjadi marah sekali dan hasratnya besar sekali untuk segera meloncat dan memberi hajaran kepada laki-laki Jahanam itu. Tapi karena ia tak melihat Bahar berbuat sesuatu yang jahat, maka ia sabarkan hati dan terus mengintai. Raras, apakah kau tidak mau membantu kakakmu? Bukankah di dunia ini hanya kau seorang yang mau membantuku, mau membelaku? Kalau bukan kau yang menolong, siapakah lagi, Raras? Ayah tentu tak sudi memperdulikan aku atau kau kurang apakah aku membelamu? Kurang apakah aku membuktikan sayangku sebagai adikmu? Kau suruh aku lakukan sesuatu yang jahat, kau suruh aku bermain sandiwara, menipu Mas Jarod, merusak perhubungan Jarod dan Sekarsari, kau suruh aku menghancurkan hati Sekarsari, dan semua itu telah kulakukan. Bukankah itu sudah cukup membuktikan sayangku kepadamu, Mas Bahar? Tapi, untuk mencelakai jiwa Mas Jarod, ah, jangan, Mas. Jangan kau sekejam itu, aku, aku tak sanggup melakukan permintaanmu ini, Raras. Tak tahukah kau betapa sakit hatiku kepadanya belum juga terbalas? Aku telah dipukulnya, dihinanya, direndahkannya di hadapan Sekarsari. Kau tahu betapa rinduku kepada gadis itu? Kalau Jarod tidak disingkirkan, ia merupakan rintangan besar, Raras. Tidak maukah kau berusaha membantu kakakmu supaya terlaksana keinginanku kawin dengan Sekarsari, Madur Aras mendengarkan dengan menunduk dan masih terisak-isak. Sementara itu Jarod seakan-akan mendengar suara setan-setan berbicara dari neraka ketika ia mendengar percakapan itu. Demikian jahatkah Madur Aras? Jadi selama ini, semua perbuatan gadis jelita itu hanya pura-pura dan gadis itu telah berusaha memikatnya, agar hubungannya dengan Sekarsari terputus? Ah, jahatnya! Jarod merasa betapa tubuhnya menggigil karena marah kepada kakak beradik Jahanam yang tengah bercakap-cakap di depannya itu. Aku sudah berusaha, kak, tapi, apa dayaku? Kang Mas Jarod tidak cinta padaku. Aku tak sanggup memisahkannya dari Sekarsari, nah, kalau begitu, tiada jalan lain, raras. Mudah saja, besok kau pergi mengunjungi mereka dan carilah kesempatan untuk menyuguhkan minuman kepada Jarod. Kau masukkan saja bubuk ini ke dalam minumannya, dan, akan terbalaslah dendam hatiku jangan. Tidak mau, Mas Bahar. Aku tak sanggup kau, setan alas. Kau beratkan dia daripada kakakmu sendiri? Bukan demikian, tapi, aku, aku, Mas Jarod, tiba-tiba Bahar melayangkan tangan menempeleng kepala Madur Aras. Ketarat. Jadi rupa-rupanya kau jatuh cinta kepada pemuda Jahanam itu, ia pada saat menerima pukulan itu, timbulah perlawanan dalam hati Madur Aras. Memang sungguhpun ia sangat sayang kepada kakaknya, namun ia berani melawan jika merasa dirinya benar. Memang, aku cinta padanya. Aku cinta padanya. Dan kaulah yang kejam, kaulah yang membuatku begini. Kalau bukan karena musliatmu yang buruk, aku selamanya takkan kenal padanya. Sekarang aku telah mengenalnya, telah mengetahui kebaikannya, dan, dan aku jatuh cinta. Cinta sia-sia, Mas Bahar, cinta sengsara, karena dia tidak membalas cintaku. Dan aku, adikmu yang kau sayang ini sekarang menderita, selama hidup akan menderita karena kau. Ah, aku menyesal, bunuhlah saja aku, Mas Bahar kau juga cinta kepada Jarod. Haha, sungguh gila. Kau yang menolak pinangan pangeran sekarang jatuh hati kepada anak melarat itu ya. Memang aku cinta pada Kang Mas Jarod. Ia lebih hajantan daripada pangeran, lebih jantan daripada kau, lebih bijaksana daripada siapa juga. Aku tidak malu jatuh hati padanya Bahar mencabut kerisnya. Raras, lihat ini, masih ingatkah kau pusaka ini? Kau bawa-bawa pusaka ibu mau apa ketika akan menutup mata? Ibu meninggalkan pusaka ini untuk kita. Ingatkah kau akan pesan beliau? Bahwa kita harus saling bantu, saling bela. Sekarang kau tidak mau membantuku, Raras. Inginkah kau melihat aku mati di ujung pusaka ini, Mas Bahar? Kau kejam, Mas. Mintalah yang lain, suruhlah aku menyerbu api menyelami samudera, akan ku jalani dengan patuh. Tapi jangan, jangan minta aku membunuh Kang Mas Jarod, ratap tangis Madura Ras. Jahanam. Perempuan tak kenal budi tanda seru dengan wajah beringas Bahar maju dengan keris di tangan. Melihat sikap kakaknya, Madura Ras tidak gentar bahkan ia maju setindak mengangkat dadanya. Kau mau membunuh aku? Bunuhlah, Mas. Aku rela mati di tangan kakak sendiri. Ini, tusuklah dadaku, biar aku menyusul ibu, melihat sikap Madura Ras dan mendengar kata-katanya, lemaslah tangan Bahar. Kemudian dengan suara menyeramkan ia berkata, baiklah, aku tak sampai hati membunuhmu, tapi aku takkan sudah sebelum Jarod mampus dan sekarsari menjadi istriku, sampai pada saat itu Jarod tak dapat menahan lagi kemarahannya. Dengan sekali loncat ia telah berdiri di depan Bahar sambil bertolak pinggang. Pengecut. Macam inikah watak seorang satria? Bahar, alangkah rendahnya budimu. Kau tidak malu menaruh dendam padaku, padahal permusuhan kitakah sendirilah yang membuatnya. Dalam dendam kesumatmu yang buta dan sesat ini kau bahkan menyeret-nyeret adikmu sendiri yang suci hingga membuatnya menjadi gadis penipu dan pemikat yang rendah terdengar jerit Madura Ras disusul tangis mendengar kata-kata yang menusuk albunya ini. Jarod, jangan kau banyak tingkah Bahar berseru marah lalu ia bertepuk tangan tiga kali. Dari belakang batang-batang pohon muncullah empat orang tinggi besar, kaki tangan Bahar. Tanpa banyak cakap mereka berlima menyerang Jarod dengan ruyung dan keris. Mas Bahar, jangan, mas, teriak Madura Ras sambil maju menubruk kakaknya untuk menghalangi, tapi sekali depak saja robohlah gadis itu. Jarod menjadi marah sekali. Kalian mencari mampus bentaknya dan dengan mengandalkan kegesitan tubuhnya dan kecepatan tangan kakinya ia melayani lima orang lawan yang bersenjata itu dengan tangan kosong. Biarpun Bahar dulu pernah merasai kekerasan tangan Jarod, namun kini ia tidak takut karena ia dibantu oleh empat orang yang terkenal cabang atas dan ahli-ahli silat kelas satu. Sambil mengirim serangan ia berseru, pukul mati keparat ini. Habisi dia tapi Jarod tak gentar sedikitpun. Tubuhnya bergerak cepat hingga seakan-akan ia terpecah menjadi lima dan dapat melayani masing-masing lawannya. Kelima lawan itu berkunang-kunang melihat kecepatan Jarod dan seorang di antara titik mereka menjadi gentar dan menyangka pemuda itu menggunakan ilmu iblis. Hal ini membuat gerakannya menjadi lambat dan sapuan kaki kiri Jarod membuat sambungan lututnya terlepas dan ia jatuh terduduk dengan meringis-ringis dan mengurut-urut dengkelnya yang tiba-tiba menjadi lumpuh. Ketika seorang lawan lain dari kanan mengayun ruyung ke arah kepala Jarod, pemuda ini dengan sigapnya berkelit ke kiri. Dan dengan jari tangan terbuka ia menyodok lambung lawan itu. Orang tinggi besar itu berteriak kesakitan, ruyungnya terlepas dan ia menggunakan kedua tangan menekan-nekan perutnya karena sodokan jari tangan Jarod tadi membuat perutnya tiba-tiba menjadi mulas dan sakit sekali. Sambil mengerang dan merintih ia mundur, duduk di bawah sebatang pohon sambil memegang-megang dan menekan-nekan perutnya. Jarod tidak mau berlaku kejam kepada empat jagoan itu, karena ia maklum bahwa mereka ini hanya diperalat oleh bahar. Kepada bahar seoranglah kebenciannya meluap. Maka dengan beruntun ia robohkan dua pembantu bahar yang lain dengan hanya memberi hadiah tendangan dan pukulan yang tidak membahayakan jiwa mereka tapi yang cukup membuat mereka rebah tak kuasa bangun lagi. Maka tinggal bahar seoranglah yang masih berlaku nekat. Jarod, kalau bukan kau, tentu akulah yang hari ini menjadi mayat gramnya sambil maju menyerang dengan nekat. Kau yak mulai, bukan aku jawab Jarod sambil berkelit dengan mudahnya. Dengan keris pusaka ibunya bahar menyerang bertubi-tubi, tapi sambil tersenyum mengejek Jarod mempermainkannya dengan berloncatan ke sana kemari, kadang-kadang tangannya menolpundak, menjiwir telinga dan menjambak rambut. Tentu saja dipermainkan demikian bahar makin marah dan nekat. Dadanya terasa panas dan matanya gelap. Mas Jarod, ampunkan padanya, mas, tiba-tiba terdengar suara Madura Ras memohon. Sambil berkelit Jarod berkata kepada bahar, kau masih tidak kapok? Hentikan seranganmu dan aku. Ampunkan padamu. Kalau bukan aku kasihan kepada Madura Ras, tidak nanti aku sudi ampunkan jiwamu yang rendah. Pada saat itu terdengar isak tertahan di balik batang pohon kelapa dan sesosok bayangan seorang gadis lari menyelingap ke dalam gelap. Dia ini bukan lain ialah Sekarsari. Gadis ini yang gelisah dan tak dapat tidur, keluar dari biliknya dan dengan pikiran ruwatiya menuju ke bengawan. Melihat Jarod sedang berkelahi di keroyok dan ada beberapa orang lawan Jarod terbah merintih-rintih, ia terkejut sekali. Tapi tiba-tiba terlihatlah olehnya Madura Ras menangis, maka diam-diam ia bersembunyi. Ketika ia melihat bahwa yang memimpin pengeroyokan itu bukan lain ialah bahar, maka mengertilah ia. Tentu Madura Ras diganggu oleh bahar dan Jarod datang menolong. Atau, pikirnya dengan hati panas, mungkin Jarod dan Madura Ras sedang membuat pertemuan di situ dan diganggu oleh bahar. Kini ia melihat betapa Jarod dengan mudahnya mengampuni bahar hanya karena diminta oleh Madura Ras. Sekarsari tak dapat menahan panas hatinya lebih lama lagi dan sambil menahan isak tangisnya, ia lari meninggalkan tempat itu. Bahar mendengar kata-kata Jarod bukannya menghentikan serangannya, bahkan ia mundur beberapa tindak dengan nafas terengah-engah dan matuh, terbelalak marah. Kemudian, sambil mengeluarkan geraman hebat, ia ayun keris pusaka ke arah Jarod. Serangan ini berbahaya sekali karena bahar memang mahir melempar keris. Keris pusaka itu dengan lajunya bagaikan anak panah menyambar leher Jarod. Jarod maklum betapa berbahaya serangan gelap ini karena cuaca yang gelap tak memungkinkan ia melihat datangnya keris dengan jelas. Baiknya telinga Jarod. Sudah terlatih hebat hingga ia dapat menangkap suara angin yang terbawa keris itu. Karena sudah tiada waktu untuk berkelit pula, ia menggunakan jari tangan kanannya menyempok ke arah keris. Keris pusaka itu terpental sedemikian rupa hingga senjata itu membuat gerakan membalik dan langsung melayang ke arah bahar. Terdengar teriakan ngeri ketika keris itu menancap dada bahar yang roboh berkelojotan dan menghembuskan nafas terakhir setelah beberapa kali menyebut ibunya. Karena kelalimannya, pusaka mendiang ibunya telah menghabisi riwayatnya dengan tak terduga dan tak disengaja. Melihat kejadian ini Madura Ras menyerbu tubuh kakaknya dan sambil menangis dan menjerit-jerit ia peluki tubuh itu. Dan Jarod berdiri kesima dan lesu. Ia menyesal sekali hingga ia hanya dapat memandang gadis yang menangis sedih itu tanpa dapat bergerak maupun berkata-kata. Karena sedih dan putus asa, Madura Ras jatuh pingsan di samping mayat kakaknya. Dan pada saat itu, jatuhlah air hujan menimpa dan membasahi segala apa di permukaan bumi. Kilat menyambar-nyambar, guntur menggelegar, dan udara penuh dengan gemah hiruk-pikuk menyeramkan, seakan-akan semua iblis, demit, dan setan bekas akan keluar dari tempat persembunyian masing-masing pada saat itu, siap untuk mencari korban. Jarod masih berdiri bagaikan patung. Kemudian ia mengambil keputusan untuk membawa mayat bahar dan mengantarkan Madura Ras ke Tumenggungan, tempat tinggal Tumenggung Suyawidura, yang ia kini tahu, adalah Hayah Madura Ras. Tapi, pada saat kakinya bergerak maju, tiba-tiba dari belakangnya datang berloncatan tiga orang yang memegang tombak. Hardah! Berhenti kamu! Siapa di situ tiga orang mementak berbareng dan tiga batang tombak dipalangkan mencegat majunya Jarod. Jarod menggunakan kedua tangan menolak tombak itu, tapi alangkah terkejutnya ketika tiga tombak itu tidak terpental karena pemegang-pemegangnya ternyata bertenaga besar sekali. Semua urat dalam tubuh Jarod menegang dalam persiapan, karena ia maklum bahwa kali ini ia harus menghadapi lawan-lawan yang tak mudah dikalahkan. Secepat kilat ia loncat berbalik menghadapi ketiga pemegang tombak itu dan ia saling pandang dengan Adipati Uposonto dan dua orang pahlawan keraton lain. Dimas Jarod Uposonto berseru tercengang. Kau sedang apa di sini kemudian di antara menyambarnya kilat, tampak oleh Adipati itu tubuh bahar memujur kaku dan tubuh madura ras yang rebah tak bergerak di dekatnya. Eh, mereka siapa dan kenapa tanya Uposonto kepada Jarod? Kang Mas Uposonto, sekarang bukan waktunya bicara, bantulah aku mengangkat mereka. Mereka adalah Denmas Bahar dan adiknya. Tanpa banyak cakap lagi Uposonto dan dua orang kawannya mengangkat dua tubuh itu dan menaruh mereka di atas kuda. Dimas Jarod, kami datang sengaja mencarimu atas perintah Paman Senapati Bawurekso. Kami disuruh memberi tahumu bahwa bala tentara Mataram hendak mulai dengan penjelajahannya, pertama-tama ke Wirasaba. Kau tidak diharuskan, tapi kami akan merasa girang sekali kalau kau suka ikut. Mendengar hal ini Jarod merasa girang sekali. Tentu saja, Kang Mas Uposonto, aku akan ikut. Nah, tolonglah kau antar mereka ini pulang ke Tumunggungan lebih dulu, aku hendak mengadakan persiapan. Bila kita berangkat besok pagi-pagi pada saat Fajar menyingsing, baik, tapi, Dimas Jarod, bagaimana kalau nanti Pamantu Menggung bertanya tentang mereka ini? Apakah sebenarnya yang telah terjadi kematian Denmas Bahar ini karena berkelahi dengan aku? Lihatlah, kerisnya sendiri masih tertancap di dadanya. Ia sambitkan keris itu padaku, karena gelap, terpaksa aku menyempoknya dan dengan takku sengaja keris itu tersampok kembali dan menancap di dadanya. Adapun madu, eh, adiknya ini, ku kira ia hanya pingsan karena sedih dan kaget, Uposonto mengangguk maklum. Persoalan dapat diurus kemudian, kini yang perlu harus mengantar mereka ini ke Tumunggungan. Mari kita berpisah, Dimas Jarod. Kemudian, ketiga pahlawan keraton itu membawa kedua tubuh itu sambil melarikan kuda mereka melawan serangan angin dan hujan. Sedangkan Jarod dengan cepat berlari pulang. Dengan cepat ia menengok kudanya di kandang sebentar, lalu bertukar pakaian kering. Ketika ia memasuki biliknya, tiba-tiba ia mendengar suara isak tangis tertahan dari kamar Sekarsari. Ia merasa heran sekali mengapa Sekarsari menangis pada saat lewat tengah malam. Mimpikah gadis itu? Tapi ia tak berani mengganggu. Ia lalu duduk bersama di. Besok ia akan pergi berjuang membela Mataram. Ia akan meninggalkan Sekarsari. Tapi, kepergiannya ini ada baiknya, karena pertama ia akan dapat bertempur melawan musuh, kedua ia akan menjauhkan diri dari segala hal yang tak menyedapkan hati, seperti urusannya dengan Bahar, dengan Madu Aras, dan dengan Sekarsari yang kini agaknya berubah sikap terhadapnya. Biarlah ia meninggalkan kota raja untuk beberapa lama dan mudah-mudahan saja sekembalinya nanti keadaan akan menjadi lebih baik. Sementara itu Adipati Uposonto telah tiba di tumenggungan dan menggedor pintu gerbang. Penjaga munculnya dengan marah, tapi ketika melihat siapa orangnya yang menggedor pintu, ia berlaku sangat hormat dan menanyakan maksud kedatangan Adipati Uposonto yang dijawab dengan singkat dengan perintah agar pintu dibuka dan tumenggung Suryawidura diberitahu akan kedatangannya. Penjaga itu merasa ragu-ragu dan takut untuk membangunkan tumenggung pada saat seperti itu, tapi ketika ia melihat tubuh Raden Mas Bahar terkulai di atas punggung kuda, ia terkejut sekali dan, setelah membuka pintu gebang, ia berlari-lari masuk sambil berteriak-teriak. Alangkah terkejutnya hati tumenggung Suryawidura melihat mayat anaknya, dan ia heran melihat tubuh gadis yang pingsan itu, karena sesungguhnya ia lupa dan tidak mengenali madura ras. Dengan singkat Uposonto menuturkan tentang perkelahian antara Bahar dengan Jarot. Anak berdebah itu tawas, besok akan kulaporkan kepada Seri Sultan Tumenggung tua itu mengutuk. Saya rasa Paman Tumenggung hendaknya bersabar sedikit. Lebih baik tanyakan lebih dulu duduknya hal kepada Putri Paman jika ia telah siuman, ia. Madura ras dan Tumenggung Suryawidura lari ke dalam untuk melihat Madura ras. Uposonto menanti sebentar dan tak lama kemudian Tumenggung keluar kembali, wajahnya tampak sedih dan marah. Ia telah siuman tapi belum mau bicara, hanya menangis saja, Paman Tumenggung. Saya ulangi lagi bahwa sebaiknya Paman jangan mengganggu Seri Sultan pada waktu ini. Paman sendiri maklum betapa sibuk pikiran Seri Sultan dengan rencana penjelajahan bala tentara Mataram ini. Janganlah hendaknya Seri Sultan diganggu dengan urusan-urusan pribadi, Tumenggung Suryawidura memandang marah, habis, harus diam saja kah aku dihina oleh Jarod anak desa itu bukan demikian, Paman. Urusan ini masih dapat diselesaikan kelak bila perjuangan ini sudah dikerjakan dengan hasil baik. Ketahuilah bahwa Dimas Jarod sendiri pun ikut dengan kami membela Mataram. Maka, kalau Paman melaporkan hal ini sekarang, berarti Paman mendatangkan dua kerugian. Pertama, Seri Sultan akan terganggu dan kedua barisan kami akan kehilangan tenaga Jarod yang sangat kami andalkan itu. Ingatlah, Paman. Belum terlambat agaknya hal ini diurus lebih lanjut jika kami telah kembali kelak. Pula, belum tentu kesalahan berada di pihak Dimas Jarod, hal ini sebaiknya Paman pertimbangkan dulu setelah Paman mendengar keterangan dari Putri Paman nanti, akhirnya Tumenggung Suryawidura hanya mengangguk-angguk dengan penasaran dan kecewa, dan Adipati Uposonto lalu minta diri untuk mengadakan persiapan guna pemberangkatan besok. Hari itu, pagi-pagi sekali Jarod sudah sadar dari samadinya dan ia segera mendahului Sekarsari Kebengawan, di mana ia sengaja bersembunyi dan menanti kedatangan Sekarsari. Betul saja, tak lama kemudian tampak gadis itu mendatangi dengan kelenting tempat air di tangan kanan dan pakaian cucian di tangan kiri. Jarod kaget juga melihat wajah yang muram dan sediha dengan tubuh yang kelihatan lemah lunglai itu. Sekarsari tampak bagaikan seorang yang tidak sehat, mukanya demikian pucat dan matanya kemerah-merahan karena banyak menangis. Ketika tiba di pinggir bengawan, Sekarsari menurunkan bawaannya lalu pergi duduk di atas sebuah batu. Di situ ia duduk melamun, diam tak bergerak bagaikan patung sambil memandangi air bengawan yang mengalir tiada hentinya. Ia tidak mendengar betapa seorang pemuda menghampirinya dari belakang. Sari, gadis itu tersentak kaget dan cepat ia menengok, tapi segera ia membuang muka ketika melihat Jarod. Sari, kau kenapa? Agaknya kau marah padaku, gadis itu tidak menjawab, tapi matanya telah penuh air matu yang ditahan-tahannya dengan menggigit bibir. Jarod meloncat ke atas sebuah batu di depan Sekarsari hingga mereka duduk berhadapan. Gadis itu menundukan muka menyembunyikan air matanya. Sari, jangan kau marah padaku. Kalau aku bersalah, katakanlah terus terang, aku akan menerimanya dan minta maaf. Kata-kata ini dikatakan dengan halus hingga untuk beberapa lama gadis itu menatap wajah Jarod, kemudian ia menangis terseduh-seduh. Sari, kenapakah? Jangan kau terus marah padaku, Sari. Aku tak kuat menahan jika kau bersikap seperti ini, gadis itu mengangkat muka dan dari sepasang matanya yang merah terpancar sinar kemarahan. Kau, kau kira aku, aku pun senang dan dapat menahan melihat, sikap dan kelakuanmu Jarod mengerutkan kening. Kau maksudkan? Madu Raras? Kalau begitu, kau, kau, cemburu? Kalau begitu, kau, kau, cinta pada kuajah Jarod berseri, tapi alangkah terkejutnya ketika ia melihat perubahan air muka gadis itu. Sekar Sari menjadi pucat bagai mayat dan sepasang matanya bagaikan bernyala. Jarod insyaf dan menyesali kebodohannya. Ia terlampau jujur dan ceroboh hingga kata-katanya itu tentu saja menyinggung perasaan halus gadis itu. Apa katamu? Cemburu? Cinta? Siapa, siapa yang cemburu? Apa perduliku akan hubunganmu dengan Madu Raras? Aku tidak, tidak berhak untuk merasa cemburu dan cinta. Aku, aku tiba-tiba Sekar Sari menutup mukanya dan lari meninggalkan tempat itu, lupa untuk membawa cucian dan kelentinya. Ia lari pulang sambil menangis. Sari, Sari, aku cinta padamu. Sari Jarod berdiri dan berteriak-teriak. Tapi Sekar Sari lari terus, bahkan isaknya makin mengeras. Pengakuan Jarod ini dilakukan bukan pada saat yang tepat, dan Sekar Sari mendengar ucapan itu bagaikan bernada penuh ejakan. Sari, kembalilah, aku cinta padamu. Sari, dan Sekar Sari lari terus, kini menggunakan dua jari telunjuknya untuk dipakai menutupi telinganya. Setibanya di rumah, Sekar Sari terus memasuki biliknya, membanting dirinya di atas pembaringan dan menangis terseduh-seduh. Tuduhan Jarod bahwa ia cemburu dan mencintai pemuda itu terlalu tepat dengan isi dadanya hingga sangat menusuk rasa keangkuhannya. Hatinya telah luka karena persangkaannya bahwa Jarod mempunyai hubungan dengan Madura Ras Kini Jarod memberi obat pada lukanya itu, tapi obat yang sangat perih hingga ia tak kuat menahannya. Jarod yang masih bodoh untuk dapat menyelami perasaan dan hati wanita, sangat canggung dalam pernyataannya tadi, hingga ia baru menyatakan cintanya setelah terlambat, setelah tuduhannya yang tepat itu menyinggung dan menyakiti hati Sekar Sari. Kalau saja ia menyatakan cintanya lebih ha dulu, takkan begitu jadinya. Kini melihat Sekar Sari lari darinya dan tak mau menerima pernyataan cintanya, hatinya menjadi tawar dan dingin. Ia tersenyum pahit dan senyum ini membuat wajahnya tampak lebih tua dan matang. Tanpa diketahuinya, peristiwa ini menimbulkan garis-garis baru pada kulit mukanya. Dengan tubuh lesu ia kembali ke pondok, tak lupa untuk membawa pakaian dan tempat air Sekar Sari yang ditaruhnya di depan bilik gadis itu. Kemudian ia pergi ke kandang, menuntun nanggap pertala keluar dan sebentar lagi ia sudah berada di alun-alun di mana para prajurit telah siap berangkat, dikepalai oleh Uposonto dan beberapa orang panglima lain. Setelah mendapat doa restu dari Sri Sultan, maka berangkatlah bala tentara Mataram yang gagah itu, diiringi gamelan selamat jalan. Rakyat berdesak-desakan di tepi jalan untuk mengucapkan selamat jalan dan menyampaikan doa-doa mereka. Di antara rakyat yang berdesak-desakan, Jarod melihat bayangan Madura Ras di suatu tempat dan bayangan Sekar Sari di tempat lain. Kedua orang gadis itu memandangnya dengan sinar metu yang sama, kedua-duanya mesra dan penuh api cinta. Ekspedisi penjelajah Sultan Agung tidak menemui rintangan, karena ternyata para kepala daerah kecil-kecil tahu sampai di mana kekuasaan dan kebijaksanaan Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung dan mereka ini dengan senang hati menyatakan tunduk dan taat. Tapi di Wirasaba, Lasem, bala tentara menemui perlawanan yang hebat juga. Dalam pertempuran dengan mereka, selain para panglima yang gagah perkasa di bawah pimpinan Uposonto, Jarod pun berjasa besar. Terutama ketika barisan Laseni mengeluarkan seorang pertapa dari Gunung Muriab bernama Kiai Sidik Permono. Para panglima Mataram tidak ada yang kuat melawan Kiai ini, karena pertapa ini menggunakan aji kesaktian yang tak dapat dilawan dengan mengandalkan kekebalan kulit dan kekerasan tulang belaka. Bahkan Uposonto terpaksa mundur setelah mengadu kemahiran tenaga batin dengan Kiai Sidik Permono dan pertapa itu menggunakan ajinya Cipto Guno yang hebat. Apa saja yang dipegang oleh pertapa itu, baik batu, daun, atau kayu, setelah dilempar ke arah lawan lalu berubah menjadi tentara siluman yang mengerikan. Akhirnya Jarodlah yang maju menandingi pertapa itu. Melihat kedatangan pemuda yang tampan dan halus itu, Kiai Sidik Permono terkesiap juga karena dari sinar matanya ia maklum bahwa pemuda itu bukanlah orang sembarangan. Satria Perwira, belum pernah aku melihat Panglima Mataram seperti kau. Siapakah namamu, Raden tanya Kiai Sidik Permono. Saya bernama Jarod dan bukan Panglima. Saya prajurit Sukarlah biasa saja, maka eranlah pertapa itu mendengar jawaban Jarod. Hektometer, kau prajurit biasa? Kau lihat betapa semua Panglima Mataram yang gagah perkasa tak kuat melawanku. Apakah kau juga hendak mencoba kesaktianku, Raden? Ah, kau takkan kuat, mundurlah saja, Raden Jarod. Sayang kalau sampai kau kena bencana, Paman Kiai, kau menyuruh saya mundur. Mengapa tidakkah saja yang mundur? Betapapun juga, aku adalah seorang pemuda yang telah sengaja menjadi prajurit untuk berperang membela Mataram. Tapi kau, Paman Kiai, kau adalah seorang pertapa suci yang seharusnya menjauhi pertumpahan darah dan berdiam saja di padepokanmu menyucikan diri dan mengajar ilmu, memberi penerangan kepada yang kegelapan dan memberi nasihat kepada yang tersesat. Mengapa kau bahkan memperbesar peperangan ini dengan mengeluarkan aji kesaktianmu? Sepasang mata pertapa tua itu mencorong dengan kagum dan penasaran. Raden, pandanganmu biarpun ada benarnya tapi hanya memihak sebelah. Kau hanya mempersoalkan kedudukan seorang dan pekerjaannya. Itu kurang luas, Raden. Pandanganku lebih luas lagi. Aku adalah rakyat atau penduduk sini. Sudah menjadi kewajibanku untuk membela negeri di mana saya tinggal. Aku tidak mengurus tentang sebab dan akibat perang ini. Aku hanya patuh kepada panggilan tugas, tugas seorang kaula. Ingat, yang kulawan bukanlah kau dan kawan-kawanmu, tapi aku melawan penyerang lasem, siapa saja mereka itu adanya, kau betul, Paman Kiai. Kalau demikian luas pandanganmu, nah, sekarang kita sebagai petugas hanya memenuhi kewajiban saja. Majulah, aku akan mencoba untuk melawan kesaktianmu. Menangkalah itu hanya akibat kecil. Mati atau hidup itu pun hanya perpindahan sederhana saja. Kiai Sidik Permono tertawa bergelak. Ah, tak salah lagi. Kau panglima sesungguhnya. Aku takkan merasa malu jika nanti jatuh dalam tanganmu. Nah, majulah, raden kau dulu, Paman Kiai. Melihat Jarot berlaku sungkan, Kiai Sidik Permono segera maju menyerang. Biarpun dia sudah tua, namun gerakannya gesit dan pukulan tangannya ampuh dan berat. Jarot pun tahu bahwa orang tua ini tak boleh dipandang ringan, maka ia melayaninya dengan hati-hati dan mengandalkan kegesitan dan keringanan tubuhnya. Setelah bertempur puluhan jurus, Kiai Sidik Permono tak tahan lagi, dan hanya dapat menangkis sambil mundur. Tiba-tiba Kiai Sidik Permono menyaut sebatang tombak dari tangan prajuritnya, dan Uposonto yang sudah siap lalu memberi Jarot sebatang pula. Kini pertempuran dilanjutkan dengan tombak di tangan. Para prajurit kedua pihak bersorak-sorak ramai untuk memberi semangat kepada jago mereka. Namun ternyata bahwa dalam permainan tombak, Kiai Sidik Permono bukanlah lawan Jarot. Pada satu saat terdengar bunyi keras dan tombak di tangan pertapa itu patah. Kalau saja saat itu digunakan oleh Jarot untuk menyerang dengan tombaknya, tentu celakalah pertapa itu. Tapi Jarot melempar tombaknya hingga tertangcap di atas tanah, dan menghadapi pertapa itu dengan tangan kosong. Raden Jarot, kau sungguh gagah perkasa mari paman Kiai, lanjutkanlah, saya layani tapi aku belum kalah, Raden. Cobalah lawan ajiku ini dengan gerakan cepat. Kiai Sidik Permono melempar potongan gagang tombak di tangannya ke atas, dan aneh, potongan kayu itu lenyap dan tiba-tiba di depan Jarot berdiri seorang siluman tinggi besar yang menyeramkan, hingga para prajurit di pihak Jarot mundur ketakutan. Juga Uposonto yang tadi telah merasai kehebatan Aji ini, mundur beberapa tindak dan mengkhawatirkan keselamatan Jarot. Namun Jarot hanya tersenyum dan berkata kepada pertapa itu, Aji ini hanya baik untuk menakut-nakuti anak-anak saja, paman Kiai. Marahlah Kiai Sidik Permono mendengar ini. Ia menggunakan jari tangannya menunjuk kepada Jarot dan pada saat itu juga siluman itu menubruk ke arah Jarot dengan gerangan hebat. Tapi Jarot sudah siap. Kedua matanya mengeluarkan cahaya tajam dan sambil mengucap, asal kayu kembali menjadi kayu ia memukul dada siluman itu. Ajaib! Sambil berteriak kesakitan siluman itu lenyap di telan bumi dan di atas tanah menggeletak potongan gagang tombak yang lenyap tadi. Kiai Sidik Permono merasa penasaran dan berkali-kali ia mata Aji dan mencipta siluman-siluman dari batu, daun, dan tanah, tapi selalu Jarot dapat memunahkan dengan mudah. Akhirnya Kiai Sidik Permono mengalah. Raden Jarot, sungguh kau gagah. Aku mengaku kalah. Hi, para prajurit lasem, dengarlah. Aku Kiai Sidik Permono bukan tak kenal kewajiban dan tidak mau membantu perjuangan kalian tapi hari ini aku dikalahkan oleh Raden Jarot. Aku telah membantu tapi gagal. Perkenankan aku kembali ke gunungku dan pertapa itu lalu meninggalkan medan pertempuran dengan langkah lebar, diikuti pandangan kecewa oleh para prajurit lasem. Maka pecahlah pertempuran hebat. Tapi karena seperginya pertapa sakti itu semangat prajurit lasem telah mengurang, mana mereka dapat menahan serbuan bala tentara Mataram yang bersemangat baja dan terpimpin oleh panglima-panglima gagah perkasa. Terutama Jarot di atas naga pertala merupakan lawan berat hingga di mana saja pemuda itu tiba dengan kudanya, di situ bergelimpangan mayat tentara musuh. Akhirnya, tanpa dapat mengadakan perlawanan yang berarti, lasem jatuh ke dalam tangan bala tentara Mataram dengan mudah. Barisan Mataram pulang dengan gembira sebagaimana biasa tentara menang perang. Ketika memasuki kota raja, matahari telah naik tinggi. Jarot dan naga pertala merasa lelah, terutama kuda itu yang telah lari tiada hentinya sepanjang malam. Tubuhnya yang kuat menjadi licin karena peluh dan ketika Jarot menghentikannya di depan pondok kigalur, dari punggung dan mulut nagap pertala keluar luar putih. Jarot heran melihat kampungnya sunyi. Pondok kigalur tertutup pintunya. Ia cepat meloncat turun dari punggung kudanya dan mengetuk pintu, lalu berjalan memutar dari belakang. Namun ternyata bahwa pondok itu kosong. Ketika ia sedang berdiri termenung di depan pondok, tiba-tiba seorang tetangga menegulnya, Hi, dan Mas Jarot, kau baru kembali Jarot bagaikan tak mendengar teguran orang dan balas bertanya, Paman, kemanakah mereka pergi kakek yang ditanyanya tersenyum? Kau maksudkan kigalur dan sekarsari? Belum tahukah kau? Pagi tadi mereka pindah ke keraton terkejutlah hati Jarot. Kekeraton. Mengapa eh, bukankah sekarsari diboyong oleh pangeran? Hari ini pesta kawinnya, jawab kakek itu dengan heran melihat perubahan muka Jarot. Apa katamu? Sekarsari diboyong oleh pangeran. Selaka lalu tanpa memperdulikan kakek yang menjadi heran dan memandangnya dengan metu, terbelalak itu, Jarot cemplak kudanya lagi dan membalapkan naga pertala menuju ke istana. Benar saja, gapura-gapura di alun-alun telah dihias indah. Banyak orang hilir mudik memasuki gerbang halaman keraton sambil membawa barang-barang antaran untuk memberi selamat. Bunyi gemelan menggemas sampai ke alun-alun. Hati Jarot makin berdebar dan tubuhnya yang telah lelah gemetar di atas kudala tidak turun dari kuda seperti biasa kalau orang hendak menghadap ke istana, tapi terus saja memasuki pintu gerbang dengan naga pertala. Banyak orang mengikutinya dari belakang karena semenjak memasuki alun-alun, orang-orang telah heran melihat Jarot membalapkan kudanya hingga hampir-hampir menabrak orang-orang yang berada di situ. Penjaga pintu gerbang dengan tombak di tangan hendak mencegah Jarot memasukkan kudanya, tapi ketika penjaga itu melihat nagap pertala dan Jarot yang pada saat itu berwajah menyeramkan, ia mundur ketakutan. Jarot meloncat turun dan lari ke dalam istana, melewati beberapa orang pengawal keraton yang tak kuasa mencegahnya karena merasa segan dan takut menghalang-halangi pemuda yang terkenal gagah berani itu. Pada saat itu, di ruang pesta sedang sibuk diadakan upacara sebagaimana layaknya jika pangeran atau pembesar lain mengawini seorang gadis untuk menjadi selirnya. Sekarsari duduk di atas sebuah bangku dalam pakaian pengantin yang indah dan rambut kepalanya terhias bunga-bunga dan cunduk beraneka warna dan ragam. Gadis itu duduk diam dan menundukkan kepala. Pangeran Amangkurat dengan wajah gembira dan lagak gagah duduk di sampingnya. Karena hendak memenuhi syarat dan permintaan sekarsari, maka perkawinan itu diadakan secara sahdan. Dalam upacara itu dihadiri pula oleh Sultan Agung sendiri dan oleh semua penghuni istana. Peristiwa ini adalah luar biasa karena belum pernah seorang selir diboyong ke keraton dengan upacara demikian resmi bagaikan mengawini seorang istri atau permaisuri saja. Pada saat upacara mencuci kaki pengantin pria dilakukan, dan sekarsari sudah berjongkok dengan bokor kencana berisi air kembang, tiba-tiba seorang pemuda meloncat memasuki ruang itu dan suaranya keras menggema, batalkan perkawinan ini Sultan Agung tak senang melihat sikap Jarot ini. Dengan perlahan Sultan berdiri dan berkata tenang, Jarot, alangkah kurang ajar kamu Jarot kaget mendengar suara seri Sultan, karena tidak disangkanya sama sekali bahwa Sultan Agung berada pula di situ. Buru-buru ia maju berlutut dan menyembah. Ampunkan hamba, Gusti, hamba mengaku telah berlaku lancang, tapi mohon perkawinan ini ditunda dulu dan sudikiranya paduka mendengar keterangan hamba, Sultan Agung memberi tanda agar upacara ditunda sebentar dan sepasang mempelai duduk kembali di kursinya. Sekarsari menundukkan kepala makin dalam hingga dagunya menempel di dada, sedangkan pangeran Amangkurat duduk dengan perasaan tegang dan memandang ke arah Jarot dengan marah. Sekarang, sebelum kau bicara tentang sebab-sebab kelakuanmu yang aneh ini, terlebih dulu ceritakanlah tentang hasil bala tentara Mataram. Kau baru kembali dari Lasem, bukan? Jarot merasa terpukul dan malu kepada diri sendiri. Nyata bahwa Seri Sultan yang bijaksana itu jauh lebih mementingkan persoalan negara daripada persoalan-persoalan pribadi yang remeh. Maka dengan singkat ia menuturkan tentang kemenangan bala tentara Mataram di Lasem dan bahwa barisan sedang menuju pulang. Wajah Sultan Agung berseri mendengar hasil baik ini, demikianpun seisi ruangan, di sana-sini terdengar tarikan napas lega. Untung bagimu kau membawa kabar baik, Jarot. Hal ini setidaknya mengurangi pengaruh buruk dari sikap dan tindakanmu yang lancang tadi. Nah, sekarang katakanlah terus terang, mengapa kau berani mengganggu upacara perkawinan pangeran, ampunkan hamba, Gusti. Kalau tidak ada sesuatu yang akan mendatangkan aib dan mencemarkan nama baik kerajaan, tidak sekali-kali hamba berani mengganggu perkawinan ini. Tapi ada satu hal pelik yang harus paduka ketahui tentang diri pengantin wanita, terdengar suara-suara bisikan memenuhi ruang itu, sekarsari mengangkat kepala sekejap lalu menunduk kembali, sedangkan pangeran memandang penasaran. Jarot, kau sungguh berani mati. Jangan kau berani mengganggu nama baik sekarsari pangeran mementak marah dan mencabut keris, tapi dengan sinar matanya Sultan Agung melarang putranya, hingga pangeran terduduk kembali dengan muka merah dan pandangan mata penuh kebencian. Jarot, apa maksudmu Seri Sultan bertanya? Gusti Sultan, Jarot berkata dengan suara keras dan tetap hingga terdengar jelas oleh semua yang hadir. Sesungguhnya, Gusti pangeran adalah masih kakak sendiri dari mempelai wanita semua orang terkesiap dan untuk sejenak keadaan di ruang itu sunyi. Semua matah, tertuju kepada sepasang mempelai itu yang kini saling pandang dengan heran. Seri Sultan memandang Jarot dengan heran dan tak senang, lalu cepat bertanya, Apakah tamu? Alasan apa yang kau pakai untuk memperkuat omongan ini? Hamba persilahkan Gusti Ayu Bratadewit tampil ke depan, Eh eh, apa maksudmu Seri Sultan makin terheran? Hamba hendak memperlihatkan bukti, Gusti, jawab Jarot tabah. Bratadewit yang hadir pula di situ dan yang sejak tadi sudah mendengar ucapan Jarot dengan hati berdebar, segera maju ke depan dan berlutut di depan Seri Sultan. Sekarang hamba mohon juga supaya mempelai wanita dipersilakan duduk di dekat Gusti Ayu Bratadewit dan membuka penutup mukanya supaya paduka dapat memeriksa persamaan mereka, kata Jarot. Sekarsari yang sejak tadi memandang wajah Bratadewit dengan terkejut dan heran, mendengar kata-kata Jarot ini, tanpa menanti perintah lagi dari Seri Sultan lalu maju dan berlutut di depan Sultan Agung sambil membuka penutup wajahnya. Sultan Agung terbelalak melihat wajah Sekarsari karena gadis yang sedang menyembah ini tiada bedanya sedikitpun dengan Bratadewit ketika masih gadis dan yang pernah menggoncangkan dan mencuri hatinya. Juga lain-lain orang yang berada di ruang itu menahan napas karena baru sekarang mereka dapat melihat persamaan wajah kedua wanita itu. Bratadewit sendiri memandang dengan tercengang dan muka pucat. Wanita setengah tua yang cantik ini menekan dada dengan kedua tangan dan bibirnya gemetar. Apa artinya ini? Kata-kata ini diucapkan hampir berbareng oleh Sultan Agung dan Bratadewit. Gusti Sultan, kalau hamba tak salah sangka, bukankah dulu beberapa belas tahun yang lalu, Gusti Ayu Bratadewit telah kehilangan puterinya yang masih kecil? Bukankah puterinya itu hilang tak meninggalkan jejak dan tak tentu rimbanya benar, benar, kau maksud gadis ini? Bratadewit bertanya sambil memandang tajam kepada Sekarsari yang juga memandangnya. Sabar, Gusti, hamba sendiri pun belum tahu pasti karena belum tahu duduknya peristiwa, tapi ada seorang yang akan dapat memecahkan rahasia ini, siapa dia Sultan Agung bertanya cepat. Bukan lain ialah paman galur yang kebetulan hadir pula di sini, kini semua matah, tertuju kepada Ki Galur yang menjadi pucat dan tubuhnya gemetar karena kini terbukalah matanya akan kemungkinan dan kenyataan yang luar biasa ini. Ki Galur, majulah ke sini dan ceritakanlah sejujurnya, siapakah sebenarnya Sekarsari yang kau aku sebagai anakmu? Ki Galur maju dan menyembah, lalu bercerita. Ampun kan, Gusti, tadinya hamba sama sekali tidak ada persangkaan sedikit pun bahwa Sari mempunyai hubungan dengan dalam keraton. Memang, hamba bukanlah ayah Sekarsari, suaranya terdengar lemah terharu hingga Sekarsari maju menubruk padanya. Ayah, Ki Galur mengusap-usap rambut anaknya dan membiarkan gadis itu menangis sambil menyandarkan kepala di punda ayahnya. 17 tahun yang lalu, ketika hamba dan bini hamba sedang menjala ikan di bengawan pada senja hari, tiba-tiba hamba mendengar tangis seorang anak kecil. Ternyata anak itu berada dalam sebuah sampan kecil yang hanyut terapung-apung di tengah bengawan. Hamba berdua segera menolongnya dan ternyata dalam sampan itu terdapat seorang anak perempuan berusia kurang lebih satu tahun. Pada waktu itu juga hamba hendak melaporkan hal itu kepada yang berwajib, tapi bini hamba melarangnya karena kami memang tidak punya anak dan dia sayang sekali melihat anak yang cantik itu. Sayang sekali setahun kemudian bini hamba terkena penyakit dan meninggal dunia, hingga hamba harus memelihara anak itu seorang diri. Anak itu ialah sekarsari yang hamba anggap sebagai anak sendiri. Sekali-kali hamba tidak tahu dan tidak ada persangkaan bahwa anak itu datang dari keraton, kalau demikian halnya tentu hamba takkan berani tinggal diam saja. Maka ampunkanlah hamba, Gusti, tapi apakah buktinya bahwa sekarsari adalah puteri yang hilang itu? Bukankah itu hanya suatu hal yang kebetulan saja? Tanya pangeran dengan penasaran. Aku juga tidak dapat yakin akan hal ini kalau tidak terdapat bukti-bukti, Jarod. Dapatkah kau membuktikan bahwa gadis ini benar-benar puteri yang hilang itu? Jarod berpaling kepada Bratadewi dan berkata, Gusti Ayu, dapatlah kiranya paduka ingat tanda-tanda yang ada pada tubuh puteri paduka yang hilang itu dan yang kiranya dapat dijadikan bukti bahwa gadis inilah puteri paduka. Dan tidakkah jiwa seorang ibu itu lebih dapat merasakan untuk mengenal anak sendiri Bratadewi termenung sambil memandang wajah sekarsari? Ia tak ragu-ragu lagi, tapi apakah buktinya? Ia mengingat-ingat. Jarod berkata lagi, jika kiranya Gusti Ayu tak dapat mencarikan tanda bukti, hamba masih mempunyai jalan, yakni hamba akan menangkap penculik-penculik itu dan memaksa mereka mengaku sambil berkata demikian Jarod memandang tajam ke arah Tumenggung Surya Widura. Tumenggung tua itu kebetulan memandang ke arah Jarod dan ketika mati mereka bertemu pandang, Tumenggung Surya Widura tiba-tiba menjadi pucat karena pandangan mati Jarod menudinya dengan kata-kata, kaulah penculiknya Tumenggung Surya Widura menjadi gugup dan sambil memandang lemah kepada Bratadewi. Ia berkata, anggar Bratadewi, cobalah ingat-ingat barangkali kau masih ingat akan tanda-tanda anakmu dulu, suara ini bagi Bratadewi mengandung permohonan dan belas kasihan. Tiba-tiba biung emban yang selalu berada di belakang Bratadewi untuk melayaninya, berbisik perlahan, Gusti Ayu, bukankah puter kita dulu ada tanda tembong biru di telapak kaki kirinya? Maka teringatlah Bratadewi dan cepat-cepat ia berkata kepada Sri Sultan. Putri kita yang hilang dulu mempunyai tanda tembong biru di telapak kakinya yang kiri. Betulkah wajah Sultan Agung menjadi gembira? Sementara itu Sekarsari yang sejak tadi mendengarkan percakapan mereka dengan perhatian mendalam, tiba-tiba melepaskan dirinya dari kigalur dan langsung berlutut memeluk kaki Bratadewi sambil menyebut dengan suara gemetar, kan jeng ibu, alangkah sedapnya sebutan itu bagi Sekarsari dan Bratadewi. Namun kesabaran Bratadewi sudah cukup teruji selama belasan tahun itu hingga ia tidak buru-buru mengutarakan perasaan harunya, namun dengan halus ia pegang kaki Sekarsari dan membalikan telapak kaki kirinya. Betul saja, di tengah telapak kaki itu terdapat tanda belang warna biru yang bundar. Sekarang, Bratadewi tak dapat menahan gelora hatinya lagi. Ia peluk Sekarsari dan menggunakan kedua tangan untuk memegang kepala gadis itu, menatapnya dan memandanginya bagaikan seorang memandangi barang pusaka yang tak ternilai harganya. Sekar Sari membiarkan saja mukanya dipegang dan dipandang oleh ibunya, ia balas memandang dan dua wajah yang sama bentuknya itu saling pandang dengan mesra. Perlahan-lahan dari dua pasang metu itu mengalirlah air metu dan bagaikan tertarik oleh besi semrani mereka saling peluk dan saling cium sambil menangis. Anakku, anakku! Berilah! Hormat! Kepada Ramamu! Sekar Sari memandang Sultan Agung yang merasa terharu juga. Anakku, majulah kemari, kata Sri Sultan. Sekar Sari maju dan berlutut mencium ujung jari tangan Sultan Agung yang diulurkan. Kanjeng Rama! Hamba! Mengaturkan! Sembah Bakti! Sultan Agung dengan mesra mengusap-usap rambut Sekar Sari, sebagaimana tadi dilakukan oleh Ki Galur yang kini memandang kesemuanya itu dengan bibir gemetar dan air metu mengucur membasai pipinya yang kempot. Amangkurat, tidak salah lagi, dia ini adikmu, dia adalah susilawati yang dulu hilang diculik orang. Ah, baiknya Jarod segera datang membuka rahasia ini, kalau tidak, Amangkurat menyembah. Kanjeng Rama, hampir saja hamba membuat dosa besar. Ah, hamba menyesal dan malu, Rama, perkenankan hamba mengundurkan diri, ayahnya memberi perkenan dan calon pengantin yang urung kawin itu kembali ke dalam kamarnya dengan murung dan kecewa. Dendamnya kepada Jarod makin menjadi, karena ia menganggap Jarod telah menghancurkan kebahagiaannya, menghalangi cita-citanya. Sultan Agung berkata kepada Jarod, Jarod, kini aku tahu mengapa kau sampai berani berlaku kurang ajar dan lancang. Ternyata kau benar dan kami berterima kasih kepadamu. Tapi, tadi kau bilang bahwa kau dapat menangkap penculik putri kami, coba terangkan, siapakah penculik-penculik Hinajani itu Jarod memandang Tumenggung Suryawidura yang tampak gemetar ketakutan, tapi ketika ia mengerling ke arah Bratadewi, ia melihat putri itu menggelengkan kepala. Perlukah hamba menyebutkan nama-nama penculik itu, Gusti biarpun pertanyaan ini ia ajukan kepada. Sultan Agung, tepi sebenarnya ia maksudkan minta perkenan dari Bratadewi. Putri ini pun tahu akan maksudnya, maka segera ia berkata, Jarod, ku rasa tak perluka sebutkan nama mereka. Janganlah kegirangan ini ternoda oleh pengaliran darah, biarpun hanya darah penculik-penculik Hina. Tuhan telah memberi kurnia kepadaku dengan mempertemukan aku dengan anakku. Kurnia sebesar ini harus dibalas dengan amal perbuatan, maka biarlah amal pertama ku lakukan dengan mengampuni mereka yang telah menculik anakku beberapa belas tahun yang lalu. Sultan Agung Kagum mendengar ucapan selirnya itu dan menyetujui pendapatnya. Maka berdatanganlah para selir dan pembesar memberi selamat kepada orang tua dan anak yang telah bertemu kembali itu. Di antara sekalian pemberi selamat, Tumenggung Suryawidura dan anaknya yang juga menjadi selir seri Sultan yaitu Maduningrum, memberi selamat dengan mesra dan terharus sekali. Bahkan Maduningrum memeluk dan menciumi ibu dan anak itu. Ketika memeluk berata Dewi, Maduningrum berbisik di telinganya, Terima kasih, Dewi, hanya tiga orang saja yang tahu atau sedikitnya dapat menduga bahwa Maduningrum dan ayahnya lah yang dulu menculik Susilawati yang sekarang bernama Sekarsari. Ketika itu Sultan Agung belum menjadi raja, tapi sudah mempunyai beberapa orang selir. Di antaranya yang paling dicinta adalah Berata Dewi dan Maduningrum. Tapi selir kedua ini terdesak ke pinggir oleh Berata Dewi karena terlahirnya seorang puteri. Maduningrum merasa iri hati karena ia sendiri tidak mempunyai anak. Ia khawatir kalau-kalau cinta suaminya akan dicurahkan seluruhnya kepada Berata Dewi dan ia. Dilupakan. Maka timbulah niat buruk di hatinya. Dan dalam hal ini dibantu oleh ayahnya yang gila kedudukan. Kebetulan pada waktu itu di situ terdapat seorang perampok jahat bernama Surobalelo yang terkenal karena perampok yang berani ini seringkali membawa anak buahnya untuk mengacau di kota raja. Kesempatan dengan adanya perampok ini digunakan oleh Maduningrum dan Tumenggung Suryawidura untuk menyuruh kaki tangannya menyerang biung emban yang mengasuh Susilawati dan menculik anak itu. Tentu saja hal ini lalu dihubungkan dengan perampok Surobalelo dan semua orang, termasuk Sultan Agung sendiri, menyangka bahwa penculikan itu adalah perbuatan anak buah perampok itu. Baiknya kaki tangan Suryawidura yang disuruh menculik anak itu masih menaruh belas kasihan dan tidak melempar tenggelam anak itu begitu saja ke dalam bengawan tapi memasukkan anak itu ke dalam sampan kecil dan melepaskan sampan bergerak mengikuti aliran air. Akhirnya Kigalurlah yang menemukan dan memelihara anak itu. Kemudian Sultan Agung berkata kepada Jarot, Jarot, semenjak kau datang banyak hal telah kau lakukan, sayang sekali tidak semua hal itu baik. Kau telah membela Mataram, kau telah berjasa dengan mempertemukan kembali kami dengan Susilawati, tapi ada juga hal-hal kurang baik yang kau perbuat. Misalnya perkelahian-perkelahianmu itu sungguh menggelisahkan kami. Paman Tumenggung telah melaporkan kepada ku akan hal perkelahianmu dengan Bahar hingga menewaskan jiwa Bahar. Namun, mengingat bahwa Bahar tewas di ujung pusakannya sendiri, kami berpendapat bahwa kau hanya membela diri, dan hal ini pun diperkuat pula oleh keterangan Madura Ras Adik Bahar yang menjadi saksi perkelahian itu. Maka, melihat sikap Madura Ras yang membelamu dan atas persetujuan Paman Tumenggung, kami bermaksud memberikan Madura Ras untuk menjadi kawan hidupmu. Bagaimana pendapatmu? Jarot-Jarot menggigit bibirnya dengan bingung dan diam-diam ia mengerling ke arah Sekarsari yang memandangnya ta'ajuh. Kau boleh menerima usul ini dengan gembira, Jarot, kata Bratadewi dengan ramah. Aku dapat meyakinkan kau bahwa Madura Ras adalah seorang gadis yang baik, biarpun aku baru sekali bertemu dengan dia. Juga, untuk jasamu mempertemukan aku dengan anakku, katakan saja apa yang hendak kau minta, tentu akan ku berikan padamu untuk sesaat Jarot tak dapat menjawab, hanya menundukan muka dengan hati sedih. Kemudian ia menyembah dengan hormatnya dan berkata perlahan, hamba mengaturkan beribu terima kasih atas perhatian dan budi kecintaan Gusti Sultan dan Gusti Ayu. Sesungguhnya seorang gunung yang bodoh dan tak berharga seperti hamba ini sekali-kali tidak pantas mendapat kurnia paduka. Bukanlah hamba menampik kurnia paduka yang hendak menjodohkan hamba dengan puteri yang terhormat dari Gusti Tumenggung, tapi sesungguhnya hamba tidak ada keinginan untuk beristeri. Juga kepada Gusti Ayu yang hendak memberi hadiah kepada hamba, bukan hamba tidak menghargai maksud yang mulia itu, tapi hamba tidak berani meminta sesuatu karena sebenarnya jasa apakah yang telah hamba lakukan. Sebaliknya hamba telah berdosa dan menghalangi dan mengacaukan kebahagiaan puteri paduka, Gusti Roro Sekar, eh, Susilawati. Jika diperkenankan, hanya satu hal yang hendak hamba ajukan sebagai permohonan, apakah permintaanmu itu? Katakanlah, Sultan Agung bertanya. Tak lain yang hamba mohon ialah keris pusaka Margapati, Sultan Agung terheran, Carot, mengapakah suka sekali akan keris itu? Mengapa kau tidak memilih lain pusaka? Di sini banyak sekali pusaka-pusaka ampuh yang lebih baik daripada keris Margapati itu, memang tidak keliru sabda paduka, Gusti. Tapi, hamba berada di Mataram ini sebenarnya ada hubungannya dengan keris itu. Hamba telah menerima tugas untuk menjaga agar keris itu tidak menimbulkan bencana di kerajaan paduka. Kini, karena hamba hendak pergi, akan amanlah hati hamba jika keris maut itu hamba bawa serta, mendengar kata-kata terakhir ini, Sekar Sari memandang wajah Jarot dan pada matanya terbayang kekecewaan besar. Pergi? Jadi kau hendak pergi meninggalkan Mataram, Jarot betul, Gusti. Besok pagi hamba hendak meninggalkan Mataram dan pulang ke tempat asal hamba, Jika paduka perkenankan, Sultan Agung menghela nafas. Aku tak dapat menghalangi kehendakmu, Jarot, sungguhpun ku sayangkan sekali kamu ini. Baiklah, besok pagi-pagi akan ku kirim keris Margapati padamu. Setelah menyembah dan mengaturkan terima kasih, Jarot pamit undur. Sekar Sari memandang kepergian. Pemuda itu dengan mata mengembeng air mata. Hal ini tidak terlepas dari pandangan Mati Sultan Agung yang waspada dan berata Dewi yang memperhatikan putrinya. Keduanya bertukar pandang dengan penuh pengertian. Pada saat itu, Ki Dalur maju menyembah pula dan mohon diri dengan kata-kata terharu, hamba, hamba juga mohon diperkenankan pulang, Gusti, karena, karena hamba tidak, tidak diperlukan lagi kiranya dan, dan hamba ingin berkumpul dengan Gus Jarot untuk saat terakhir ini. Orang tua itu tak berani memandang ke arah Sekar Sari karena ia yakin bahwa sekali pandang saja akan hancurlah hatinya dan ia takut kalau-kalau ia takkan dapat mengendalikan perasaannya. Sultan Agung berkata ramah, baiklah kalau kau hendak pulang dulu, tapi kau takkan ku lepas begitu saja, Paman. Mulai besok, setelah Jarot berangkat, kau tinggal saja di sini menjadi jurutaman hingga kau akan selalu dekat dengan Susi Lawati. Met orang tua itu bersinar dan ia memandang kepada Sultan Agung dengan penuh rasa terima kasih. Ketika Ki Galur menyembah lagi dan hendak mundur, tiba-tiba Sekar Sari memburu dan memeluknya, ayah, ayah, bisiknya. Ki Galur kebingungan. Ia ingin sekali memangku dan memeluk gadis yang sejak kecil menjadi buah hatinya itu, tapi tidak berani. Ia hanya berkata gagap, sudahlah, dan Roro, sudahlah, biarkan hamba pergi, dan dengan cepat ia melepaskan diri lalu mundur. Setibanya di luar istana, orang tua ini tak dapat menahan lagi gelora hatinya danlah berjalan pulang sambil menangis. Ia merasa hancur hatinya karena mulai sekarang ia sudah bukan ayah Sekar Sari lagi. Buah hatinya itu telah menjadi Sekar Kedaton, menjadi putri Sultan yang berkedudukan tinggi, dan ia yang sudah tua menjadi sebatang kara. Kesedihannya bertambah karena Jarod pun hendak pergi meninggalkannya, sedangkan sejak pertemuannya pertama kali dengan pemuda itu, ia sudah mengharap-harapkan untuk memungut mantu pemuda itu. Kini semuanya gagal, Sekar Sari masuk keraton, Jarod pulang ke gunungnya dan ia, ia hanya akan menyapu dan mencangkul di taman Sari dan harus cukup puas dengan kadang-kadang melihat bayangan Sekar Sari sebagai Gusti Sekar Kedaton, dan Roro Susilawati. Ketika tiba di pondoknya, ia mendapatkan Jarod tengah berdiri termenung sambil memeluk leher naga pertala yang menggunakan lidahnya menjilat-jilat tangan pemuda itu. Hati Ki Galur makin terharu karena ia tahu betapa hebat penderitaan batin pemuda itu. Gus Jarod, Jarod sadar dari lamunannya dan ia berpaling. Gus Jarod, percayalah, aku menyesal sekali hal ini telah terjadi padamu. Gus Jarod memandang muka tua keriputan yang memandangnya dengan penuh bayangan ibah hati itu, dan tak terasa ia tersenyum getir. Paman, kau sungguh seorang mulia. Mengapa kau malahan kasihan padaku? Oh, Paman, bukankah aku yang telah menghancurkan hatimu? Bukankah kau yang kehilangan anakmu? Aku telah berdosa padamu, Paman. Tapi, aku yakin kau akan dapat mengampuni aku, karena sungguh Paman, sampai matipun aku takkan membongkar rahasia sekarsari seandainya tak terjadi hal perkawinan itu. Betapapun juga, aku tidak akan tinggal diam dan membiarkan sekarsari kawin dengan kakak sendiri.